Pola pengamanan dengan cara penyekatan oleh pihak kepolisian terhadap aksi konvey buruh yang akan masuk ke kota Surabaya bakal diberlakukan oleh Polrestabes Surabaya. Cara ini dilakukan untuk menjaga keamanan maupun ketertiban berlalu lintas. Bagi mereka, para buruh yang masuk menuju Surabaya melalui Bundaran Waru atau Molcito akan ditempatkan lebih dulu di jalur sisi barat Frontage Road sebelum menuju kantor gubernuran. Untuk pengamanan Mayday hari ini, kepolisian menerjunkan 2.000 personil gabungan. Mereka disebar dari rute masuknya buruh ke Surabaya dan pusat perayaan hari buruh. Dilaporkan reporter JTV Bagus Setiawan, gelombang ratusan buruh untuk merayakan Mayday di kota Surabaya sudah mulai memasuki kawasan kota Surabaya melalui jalur Bundaran Waru Sidoarjo. Kedatangan buruh ini langsung mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!